manfaat di masa yang akan datang. Kemudian juga secara objek, bentuknya bisa berupa gedung, bisa berupa mesin, atau juga bisa berupa hal-hal lain yang dapat digunakan dalam kegiatan jasa. Kalau tadi katanya aset untuk berkaitan dengan manfaat ekonomi di masa yang akan datang, sekarang bagaimana aset itu sebagai alat mengendalikan entitas. Aset sebagai alat pengendali entitas yaitu punya manfaat ekonomi, harus punya manfaat ekonomi sehingga bisa mengendalikan entitas. Dan entitas di sini menggunakan aset sebagai alat kendali tidak absolut, tapi nyata. Kemudian juga dari sisi kepemilikan bagaimana? Dari sisi kepemilikan di sini, bisa sebagai alat kendali, tapi bukanlah sebagai suatu karakteristik esensial dari suatu aset. Tetapi ada karakteristik yang lain. Dan juga tidak bertentangan dengan aturan yang ada. Artinya aset itu sebagai alat mengendali. Dan secara hukum punya jelas statusnya. Atau juga keberadannya tidak bertentangan dengan aturan. Kalau aset itu karakteristiknya di masa lalu, bagaimana? Jadi aset ini berkaitan dengan kondisi di masa lalu, berkaitan dengan fungsinya sebagai alat kendali. Kendali yang bisa mengakhirkan, tapi di masa yang lalu. Dan termasuk dalamnya perencanaan aset itu dikecualikan. Jadi berkaitan dengan peristiwa dapat diinterpretasikan yang berbeda, satu dengan yang lainnya, tergantung pada kontrak. Lantas peranan aset juga sebagai alat tukar, bisa dipertukarkan. Jadi ini berdasarkan pada argumennya, argumen yang keempat. Argumen yang keempat, secara karakteristik, bahwasannya aset itu bisa ditukar, dan terpisah dari entitas. Kemudian juga McNeil menyatakan aset itu sebagai alat tukar. Nah ini definisinya. Dari definisi McNeil ini, menyatakan bahwasannya bisa berupa barang. Jadi sebuah kondisinya aset itu bisa berupa barang, dalam hal ini bisa juga dipertukarkan. Akan tetapi, bisa juga dibeli. Atau juga bisa dijual. Yang dalam hal ini memungkinkan. Atau juga dalam hal ini, harganya juga turut naik turun. Sesuai dengan kondisi pasar. Nah, juga dalam hal ini aset itu bisa berupa goodwill. Jadi goodwill di sini, sudut pandangnya adalah sudut pandang yang abstract. Artinya tidak punya ukuran. Dalam hal ini evaluasinya. Tetapi abstract. Goodwill itu sebagai suatu not measurement. Nah, bagaimana mengakui aset? Nah, tentu saja dalam pengakuan atas aset ini, itu mengacu pada waktu. Jadi pertimbangkan faktor waktu. Terutama waktu perolehan. Waktu pengakuannya dalam hal ini aset. Kenapa dalam hal ini waktu begitu penting? Karena konsekuensinya dari manfaat secara ekonomi. Dalam penyajiannya kepada pengguna pelaporan keuangan. Nah, hingga aset recognition harus ada. Dalam pengakuan atas aset di sini, yang tertuang disajikan pada neraca. Pada balance sheet. Jadi di situ tertuang semuanya diakui per tanggal tertentu pada balance sheet. Dan apabila sudah tertuang dalam balance sheet, maka sudah ada yang namanya otorisasi. Otorisasi penyajian atas aset. Nah, untuk kriteria pengakuan di sini, maka aset di sini punya manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Dan juga dapat diukur dengan ukuran yang andal. Nah, kalau aset berkaitan dengan kriteria pengakuan di masa yang lalu bagaimana? Ya, artinya di sini kriterianya adalah kriteria keandalan secara hukum. Artinya memang sah diperoleh. Tidak bertentangan dengan aturan. Kemudian juga ditentukan oleh substansi ekonomi. Dari suatu transaksi atau juga peristiwa. Jelas perolehannya. Jelas pencatatannya. Kemudian juga menggunakan prinsip konservatism. Maknanya prinsip konservatism adalah mengantisipasi segalanya adalah berorientasi penghindaran atas kerugian. Bukan berarti ingin untung. Yang namanya prinsip konservatism itu adalah dia menghindari resiko kerugian. Jadi bukan mencapai kelabah atau keuntungan, tetapi orientasinya adalah orientasi yang buruk-buruk. Artinya kerugian salah satunya. Itu namanya salah satu dari prinsip akuntansi, yaitu prinsip konservatisme. Nah, bagaimana pengukuran aset? Jadi untuk elemen-elemen akuntansi yang berhubungan di sini, yaitu diukur dengan aliran profit. Yang diukur dari pertukaran aset hingga implikasinya kepada aset nilai bersih. Jadi akuratnya, terkait dengan praktik dan tata kelola aset di sini, diukur dan diakui yang berdampak secara langsung. Terhadap ukuran profit dan ukurannya adalah dampaknya kepada capital atau juga equity. Karena apa? Karena mendapatkan aset, maka berdampak pada meningkatnya ekwitas. Menyebabkan meningkatnya capital atau berdampak terhadap penurunan laba. Karena perolehan aset akan otomatis menyajikan yang namanya depresiasi. Dan depresiasi menjadi beban. Dan beban akan dikurangkan dari loss and profit perusahaan dan mengurangi laba atau juga rugi usahaan. Kemudian juga depresiasi yang lainnya terkait dengan masalah kriteria pengakuan di sini berkaitan dengan akuntan bagaimana mengukur aset itu dengan ukuran yang lainnya. Tapi ukurannya bisa digunakan. Jadi memang banyak ukuran-ukuran yang lainnya. Dan juga karakteristik kualitatif harus dipertimbangkan. Apa itu karakteristik kualitatif dari financial information? Yaitu keandalan, kecepatan penyajian, kemudian juga aksesibel. Nah itu kan ukuran faktor kualitatif penyajian pelaporan. Jadi sudut pandang ukurannya adalah sudut pandang dalam perspektif neraca, kemudian juga dalam perspektif pengungkapan, disclosure. Nah bagaimana yang dikatakan dengan tangible asset? Nah artinya di sini aset yang apa ya, istilahnya tangible asset, aset yang terlihat. Aset yang terlihat. Jadi setiap pendekatan tradisional menyatakan bahwasannya ukuran aset itu adalah dengan pendekatan historical cost atau biaya historis. Dan standar IASB mengizinkan juga mengizinkan juga kalau menilai aset itu pendekatannya berdasarkan pada pendekatan fair value. Jadi terkait dengan aset bisa dua pendekatan. Jadi bisa historis dan juga bisa fair value. di mana pendekatan fair value ini disebut dengan exit value atau disebut dengan pendekatan value in use. Nah terutama di Inggris dan juga perusahaan-perusahaan di Australia dapat menggunakan pendekatan apa ini value in use atau dibanding dengan menggunakan pendekatan historical cost di dalam banyak perusahaan. jadi memang pendekatan IFRS ini pendekatan fair value. Nah bagaimana dengan integible aset? Nah dengan pendekatan integible aset disini ukurannya adalah ukuran yang umum. Artinya pendekatannya adalah pendekatan konservatif. Nah apa itu pendekatan konservatif? Pendekatan konservatif adalah penghindaran biaya. Jadi penghindaran atas biaya jadi kalau misalkan timbul biaya dihindari atau juga pendekatannya kalau menghindari kerugian nah sehingga dikurangkanlah disini adalah akumulasi akumulasi depreciasi dari integible aset dan juga yang namanya empowerment jadi nilai wajar nilai wajar itu biasa digunakan dalam pasar modal dalam pasar aktif dan dinyatakan integible itu bisa juga diakui bisa juga tidak diakui nah jadi dalam hal ini aset juga bisa sebagai instrumen keuangan nah ini dinyatakan oleh FISB dimana turunannya diukur dengan ukuran fair value dibanding dengan pendekatan pendekatan biaya disebut dengan historical cost tadi FISB juga menyatakan COVID menggunakan pendekatan ukuran fair value ini atas penyajiannya di laporan keuangan kemudian juga bagaimana peluang peluang dari sudut pandang standar jadi dari sudut pandang standar FISB ini mengukur berdasarkan pada ukuran penerbitan jadi ketika penerbitan atau juga fase secara konsepsual dalam kerangka proyek termasuk menggunakan ukuran konsep prinsip dan juga syarat dan ketentuan yang berlaku untuk mengevaluasi dan juga melakukan perangkingan juga diperkenankan maka dalam hal ini cenderung arahnya adalah dari sudut pandang karakteristik kualitatif mungkin ada yang mau kita diskusikan silahkan Bapak Ibu baik berikutnya bagaimana model pengukurannya jadi sudah jelas model pengukurannya tadi fair value dan pendekat artinya disini fair value ini recommended dari JISB dan FASB kemudian juga bagaimana perhitungannya nah untuk perhitungannya berbagai teknik penilaian untuk mengkalkulasikan fair value itu adalah pendekatan pasar jadi pendekatan pasar dari mana dari observasi harga yang terlaku atau juga dari transaksi aktual di masa yang lalu dari itu indikatornya adalah indikator nilai wajar kemudian juga pendekatannya yang lain itu adalah pendekatan pendapatan income jadi dikonversikan dalam jumlah dikonversikan untuk di masa yang akan datang artinya berkaitan dengan aliran kas yang diterima atau juga berkaitan dengan laba jadi disini pertimbangannya menggunakan pendekatan cash flow di masa yang akan datang jadi kalau pendekatannya cash flow di masa yang akan datang maka nilai faktor atau disebut dengan nilai present value discounted present amount artinya pendekatan pendekatan bunga pendekatan bunga kemudian juga berbagai penilaian teknik penilaian yang lainnya yaitu pendekatan biaya nah jadi kalau dia pendekatan biaya biaya disini menggunakan jumlah jumlah yang ada dan juga jumlah sebagai penggantian kapasitas biaya penggantian atau disebut dengan replacement cost nah ini dikatakan dengan pendekatan biaya kemudian juga bagaimana perhitungan fair value yang lainnya nah pendekatan fair value yang lainnya maka penilaiannya harus berdasarkan pada apa ya berdasarkan pada keinginan pasar ya input pasar nah jadi diasumsikan ya bahwasannya data partisipan itu harus menggunakan estimasi yaitu estimasi nilai nilai wajar ya nah disini ada tiga level gitu ya ketika misalnya tadi menggunakan market input tadi ya jadi menggunakan market input tiga jenjangnya jenjang yang pertama adalah berkaitan dengan harga kecukupan ya dari masing-masing item yang aktif di pasar ya tanpa adanya penyesuaian ini lihat pasar langkah yang kedua nah harga yang sama ya item yang sama yang sejenis yang ada di pasar tapi disesuaikan dengan menggunakan pendekatan penyesuaian ya nah kalau di level yang ketiga nah jadi disini tanpa penyesuaian ini dengan penyesuaian nah di level yang ketiga menggunakan estimasi nilai wajar menggunakan pendekatan ganda ya teknik pendekatan ganda dalam pasar ya kemudian income dan juga pendekatan biaya ya nah jadi disini isu bagi auditor apa ya nah isu bagi auditor itu adalah mengaudit ya bagaimana terciptanya nilai wajar itu ya terciptanya nilai wajar itu ya penciptaan nilai wajar tersebut ya dan diaplikasikan dalam bentuk model penilaian dan juga secara frekuensi menggunakan metode penilaian nah jadi memang tambahan bagi auditor ya bagaimana menilai kewajaran dari harga aset ini pentingnya auditor memahami ya pendekatan fair value ini ya seiring dengan standard setting standard setting yang menggunakan hal itu kemudian juga yang dilakukan oleh auditor adalah memahami memahami proses client itu secara menyeluruh apakah sudah relevan atau bisa dikendalikan atau juga menggunakan pertimbangan menggunakan pertimbangan dimana metode yang digunakan oleh para oleh clientnya itu sudah menggunakan asumsi ya asumsi yang dianggap sama yang yang dalam hal ini rasional gitu ya berdasarkan pada nilai wajar nah ini PRnya auditor ya kemudian PR auditor yang lainnya adalah apa ya potensi biasnya dilihat juga jadi potensi biasnya yang atau juga potensi errornya sehingga nantinya sudut pandangnya adalah sudut pandang insentif gitu ya kemudian juga auditor ya disini adalah melihat potensi gitu ya potensi perusahaan mengalami kesalahan ya kesalahan dari sudut pandang hukum gitu ya jadi memang biasa digunakan oleh auditor dari sudut pandang legal juga ya bukan hanya dari sudut pandang apa gitu ya harga ya potensi layak atau tidak jadi selain itu adalah potensi sudut pandang legal karena sudut pandang legal ini penting dimana auditor itu akan melihat ya bahwasannya terhadap aset itu bisa bisa atau tidak ya dianggap wajar penyagiannya ya nah sehingga kita definisikan ya jadi disini kita udah bisa mendefinisikan ya apa itu aset ya bagaimana bentuk pengakuan ya bagaimana bentuk pengukur kriteria pengukurannya ya dan juga pengakuan atas aset ya kemudian juga berdasarkan pada ini ya pengukuran income dan juga apa ya capital ya hubungannya dan juga menggunakan pendekatan mixed attribute ya dalam mengukur model dan juga pendekatan fair value tersebut ya dan juga beberapa isu-isu ya yang berhubungan dengan standart ya dan juga auditor nah jadi disini kita udah dapat melihat ya beberapa istilah-istilah yang muncul ya mulai dari aset definisi ya kemudian juga kriteria ekonomi di masa yang akan datang gitu ya kontrol ya past event ya kemudian juga existing ability ya asset education ya asset measurement fair value measurement gitu ya dan ini semuanya ada di e-book ya yang udah saya sampaikan kepada Bapak Bu itu ya ya itulah saya kira yang perlu disampaikan ya pada pertemuan kita yang kedua ya ada pertemuan yang kedua di apa ini benar teori akutansi mungkin ada yang kita discuss silahkan Bapak Ibu baik kalau tidak ada saya kira itu tadi ya perlu dibaca kembali ya nanti videonya juga saya share ini ya baiklah saya kira itu saja pertemuan kita di pagi hari ini kita lanjutkan minggu depan ya selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Bapak Ibu silahkan kalau boleh silahkan boleh meninggalkan ruangan Prof izin Prof ya kalau mau selamat pagi